Halo sahabat berdikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman cara edit background menjadi background wisuda yang kekinian ya teman-teman oke, ini aku buka dari aplikasi photoshop nah seperti ini, ini view nya sudah aku siapkan sebelumnya nah, ini ada 4 view kemudian masukkan di aplikasi photoshop oke, ada 4 view, ini coba aku jelaskan sedikit dari view ini oke, untuk view modelnya ya atau fotonya usahakan backgroundnya polos nah, jadi kalau tidak ada kain polos bisa juga backgroundnya tembok ya teman-teman jadi supaya mudah seleksi atau memotong backgroundnya nah, ini aku mulai dari yang mudah dulu teman-teman nah, jadi untuk view background sama tampilan toganya ini bisa kalian download di web nah, biasanya ini mudah kita download di website nah, dan tersedia oke, kita akan memotong backgroundnya dulu nah, kita buka gemboknya klik double ya, double klik kemudian oke, nah gembok sudah terbuka kemudian kita pilih quick selection tool nah, bisa juga dari magic wand tool nah, kemudian kita sapukan ke backgroundnya ya nah, untuk toleransinya ini semakin besar angkanya semakin besar daya tangkapnya ya teman-teman nah, kemudian klik delete nah, seperti ini kita delete backgroundnya ya nah, ini gunanya memudahkan kita mendelet nah, jadi usahakan backgroundnya polos kemudian kita tarik backgroundnya ke fotonya nah, ini ada dua layer nah, untuk layer fotonya kita naikkan ke atas nah, seperti ini nah, ini fotonya sudah naik ke atas ya nah, kemudian kita atur sesuai apa yang mau kita edit nah, contohnya di tengah sini oke, untuk background sudah kita sembunyikan dulu kemudian nah, toganya ya teman-teman kita double klik nah, oke sama seperti langkah tadi untuk menghapus backgroundnya nah, kemudian kita tarik ke fotonya nah, seperti ini oke nah, ini bisa kita atur sesuai polanya ya teman-teman nah, bisa ctrl T kemudian bisa diatur sesuai polanya nah, seperti ini untuk full screennya kalian bisa tekan tombol F di keyboard nah, seperti itu untuk toganya sudah nah, kemudian kita ambil view ini nah sama langkahnya kita hapus backgroundnya nah kemudian tarik ke bagian foto ya nah, seperti ini lalu atur sesuai pas di fotonya ctrl T kemudian atur sesuai modelnya oke nanti kita akan tambah nama ya teman-teman nah di view-nya ini oke kemudian kita blending ya nah double klik di layarnya nah nanti akan timbul bias warna putih nah pilih stroke nah seperti ini teman-teman stroke lalu size ya bisa kita naikkan nah bisa kita kurangin untuk size-nya kemudian oke nah ini ada blending warna putih supaya lebih lebih cantik ya teman-teman oke nah ini sedikit aku tambahkan untuk backgroundnya aku kasih bunga ya background di belakang fotonya untuk background bisa kalian sesuaikan sendiri sesuai kemauan atau kebutuhan kalian sendiri nah ini aku tarik nah contohkan seperti ini bisa juga belakangnya background buku ya teman-teman nah sesuai model yang kalian inginkan sendiri nah contohnya seperti ini oke kemudian horizontal type tool ya atau t untuk menambahkan font nah ini gunanya nanti akan aku tambahkan nama atau untuk mengetik yang lain oke kita atur ke arah yang mana yang kita akan ketik ya bisa kalian atur sendiri view yang mana akan kalian tempatkan namanya nah aku contohkan seperti ini nah untuk layarnya ini bisa kalian tarik ya bisa kalian atur naik turunnya nah untuk font nya sesuai apa yang kalian inginkan nah tampilannya hampir sama dengan Corel atau MSWord nah untuk font nya ini sesuaikan apa yang kalian mau untuk besar kecilnya atau size nya juga bisa kita atur nah ini akan aku samakan bentuknya sesuai view ya nah create nah work text kemudian pilih arts nah ini bisa kita sesuaikan nah seperti ini kurang lebih nah nah biar menyatu menyatu dengan bentuk view nya bisa kita ctrl T untuk besar kecilnya nanti kita akan blending lagi untuk font nya double click di tulisannya kemudian stroke nah untuk warna bisa kalian sesuaikan sendiri seperti ini color overlay bisa juga gradient overlay nah ini ada beberapa fitur mengganti jenis font nah seperti ini nah layer style ini banyak ya teman-teman pilihannya jadi bisa kalian sesuaikan sendiri bisa kalian atur sendiri nah contohnya seperti ini nah ini aku copy untuk di bawahnya nah ini akan aku ganti happy graduation nah nah seperti ini teman-teman untuk font itu seni ya teman-teman jadi bisa kalian tambahkan sendiri apa yang mau kalian tambah contohnya tempat tempat wisuda apa tanggal wisuda bisa juga nah untuk warnanya bisa kita atur nah seperti ini oke oke nah relatif ya teman-teman bisa kalian atur sendiri nah untuk besar kecilnya bisa kita atur nah seperti ini kurang lebih oke ini belum menyatu ya teman-teman nah kemudian pilih layer pentan nah kemudian kita save nah untuk modelnya formatnya jpeg ya oke untuk file namenya foto wisuda kekinian nanti kita akan cek hasil editannya nah ini foto sebelum kita edit ya teman-teman nah ini dan ini hasil yang sudah di edit oke semoga bermanfaat dan terima kasih oke terima kasih Terima kasih.